Akhirnya terungkap kronologi tergulingnya truk tol diesel bakterbuka bermuatan lapisan kaca di tol Dupaprak, KM 2200B, Jumat 9 Juni 2023 pagi. Tidak ada korban jiwa. Akibat insiden tersebut, sopir truk Bernopol N8985BF, Faisal Bimasakti 28 tahun, dinyatakan selamat. Hanya saja muatan kaca yang pecah sempat berserakan, bodi truk yang terguling hampir menutupi separuh badan jalan sempat membuat arus lalu lintas terhambat. Kanit PJR Jatim 2 ditelantas Polda Jatim AKP Ega Prayudi, insiden kecelakaan tunggal itu bermula saat truk bermuatan kaca melaju dari arah Dupak menuju Perak dengan melintas di jalur kanan jalan. Setibanya di KM 2200B, ban belakang truk sisi kiri meletus hingga menyebabkan truk oleng dan menghantam pembatas jalan berbahan beton. Kuatnya benturan, membuat bodi truk terpelanting hingga terguling dan membuat muatan bak truk tumpah. Berdasarkan hasil olah TKP dan mendengarkan keterangan seksi, Ega menduga meletus ban belakang sisi kiri truk tersebut disebabkan karena kondisi muatan bak yang berlebih. Terima kasih telah menonton!